Test, test. Oke, recording on. Terima kasih atas kebersamaannya teman-teman. Selanjutnya kita akan melanjutkan soal project question and answer di soal 101 kita kali ini ya. Langsung saja ke soalnya. During project initiations, the project manager realized that due to resources requirement of other higher priority project, some resources might not be available for the current project. If this happened, the project may fail. The project manager want to ensure that this risk is known to keep project stakeholder as one of the conditions to terminate the project. What should the project manager do? Jadi selama project initiations, project manager menyadari bahwa karena adanya resource requirement untuk high priority project, beberapa resources bisa jadi tidak ada untuk project saat ini. Jika itu terjadi, bisa jadi project itu akan gagal gitu. The project may fail. And the project manager want to ensure, project manager ingin memastikan bahwa resiko itu sudah diketahui oleh key project stakeholder sebagai salah satu kondisi untuk terminate project, untuk menghentikan dari project. What should the project manager do? Yang pertama, isu risk report? Bukan. Untuk terminate project itu bukan isu risk report. Apakah develop resource management plan? Juga bukan. Apakah terminate the project? Juga bukan. Ataukah yang terakhir establish the project exit criteria? Dan itu bisa ada di dalam project charter juga. Di update project charternya dimension dan tentunya si stakeholder itu sudah mengetahui. Itu jawabannya adalah D, establish the project exit criteria. Next, selanjutnya di 102. To address teamwork issues and content on previous project, an agile coach facilitates a meeting with the team. The team creates a comprehensive list of 27 item, 27 item, and include them in the team charter. Despite this effort, the previously experienced problems surface during the first iterations. Untuk mengalamatkan dari teamwork issue yang ada berdasarkan dari project sebelumnya, agile coach memfasilitasi meeting dengan team. Jadi, team membuat comprehensive list dari 27 item yang terdiri dari team charter. Isinya di dalamnya salah satunya. Despite, meskipun berdasarkan hasil dari usahanya tersebut, dari pengalaman problem sebelumnya, surface problem sebelumnya selama dari project untuk first iteration, iteration yang pertama. What is the best course of action for the agile coach? Apa course aksi yang terbaik untuk agile coach? Itu apa? Apakah yang pertama dengan request the project sponsor to select the item for the team charter? Ataukah recommend reducing the work agreement to the top 5 to 10 items? Ataukah adapt the team agreement used to buy another project teams? Ataukah expand the working agreement to include all possible sources of conflict? Kalau kita lihat, ini dia ada issue teamwork berdasarkan dari project sebelumnya. Dan agile coach memfasilitasi meetingnya. Jadi, karena ada problem di si agile coach atau scrum master membuat meeting dengan team. Dan team telah melist kurang lebih 27 diantaranya team charter. Meskipun dengan usaha itu, usahanya itu muncul itu dari pengalamannya dimulai dari iterasi yang pertama. Kalau misalnya tersebut, berarti dia sudah mengetahui dari sejak awal iterasi. Yang pertama, apakah dengan request project sponsor? Tidak ada korelasinya. Karena kalau misalnya agile, dia otomatis harus, ini apa istilahnya, self-organizing. Atau B, recommend reducing working agreement to the top 5 to 10 items? Kita keep dulu. Ataukah adapt the team agreement used by another project team? Dengan mengadopsi team agreement yang digunakan oleh team yang lainnya? Ataukah D, expand the working agreement to include all possible sources of conflict? Kalau dilihat dari sini, sebenarnya yang mirip-miripnya itu adalah antara si C, adopt the team agreement by another project team. Kalau team ini tidak handle, tapi itu tidak juga sih. Kalau langsung ke another project team. Kalau lihat di sini, dengan merekomendasikan reducing working agreement to the top 5 to 10 item. Jadi dari 5 menjadi 10 item working agreement-nya. Kita lihat untuk B, justifikasinya ya. Betul, karena agile best practice limit team working agreement dengan membuat expand list of working agreement akan membuat kesulitan dari project team untuk mengingat dan apply of them. Jadi sebenarnya dilimit saja menjadi 5 untuk yang harus di working agreement-nya itu dibanding dari 10 item tersebut. Oke, next. Selanjutnya. 103, you'll meet with your team to determine the life cycle for your project. After analyzing the best way to define and manage requirements, develop the level, handle changes, control list and cause, and engage key stakeholders, the decision is made to select a hybrid life cycle. Jadi Anda bertemu dengan team untuk mendetermine life cycle for your project. After analyzing the best way to define and manage requirements, develop the level, handle changes and control list, risk and cause, and engage key stakeholders, katanya. Anda bertemu dengan team untuk menyatakan, untuk diskusi atau menyatakan periode life cycle apa yang untuk project. setelah menganalisa yang jalan yang terbaik untuk mendefine and manage requirement adalah dengan develop the level, handle perubahan, control list and cause, lalu engage dengan stakeholder. Decision telah diputuskan dengan menggunakan hybrid life cycle. With project life cycle selected, how often will the key stakeholder be improved? Kalau misalnya dengan model hybrid tersebut, apakah continuously, specific milestone, not involved at all. Yang pasti kalau dengan hybrid, bahkan semua approach itu juga involved, namun dia frequentnya involved itu seperti apa? Kalau dilihat ini pilihannya adalah antara A atau C. Karena ini masih di hybrid, dia idealnya adalah secara regular dia involved di project life cycle tersebut. Jadi jawabannya adalah C, kita lihat justifikasinya betul. Tidak seperti di project, di predictive project, di mana stakeholder involved hanya di specific milestone saja. untuk agile project, di mana stakeholder involvement adalah continuous, dan hybrid project like one described scenario adalah merupakan kombinasi dari dua pendekatan tersebut. Yaitu dengan melibatkan stakeholder secara regular, jadi tidak terus menurut juga atau tidak per milestone. dan this mean more of them that only had specific milestone as with predictive project, but not continuously as on agile project. Jadi jawabannya adalah C regularly. Oke, selanjutnya di 104. You are managing a construction project with several contractors involved and want to finalize that for venters to come on site. You do not recall the plan finish date for the drywall installations, which will need to be complete before painting walk can begin. Where do you find the dates when the drywall contractor is planned to start and complete their activities, katanya. Anda meminize buah konstruksi project untuk several contractor yang di-info dan ingin memfinalize tentuk fan-nya dihadirkan ke site tersebut. Dan Anda tidak memanggil you do not recall the plan sesuai yang direncanakan untuk men-finish date dari proses instalasi drywall. Apa yang harus diperlukan, which will need to be complete untuk menyelesaikan sebelum proses pengecetan itu di-can begin, dimulai. Where do you find the date? Di mana Anda bisa melihat tanggalnya. Ketika drywall contractor itu merencanakan untuk memulai dan menyelesaikan activitiesnya atau complete activitiesnya. Apakah term of reference? Term of reference itu lebih ke perjanjian. Jadi term of reference seperti kondisi seperti apa, term of conditions gitu. Lalu apakah resource breakdown structure? Itu adalah berisi sumber daya dan dia pekerjaannya seperti apa gitu ya. Kalau resource breakdown structure itu. Lalu apakah C, project schedule ini, ya kita keep ya. Ataukah requirement traceability matrix? Jadi kalau yang di sini yang mungkin mirip-mirip adalah antara si B dengan C ini. Tapi karena kita bicara bicara tentang schedule, finish date, and drywall installations, itu jawabannya adalah si C, project schedule. Kita lihat justifikasinya betul. Karena project schedule mengidentifikasi start and end date of project activities. Including procurement activities, it is also defined when contractor deliverable are due. Jadi jawabannya adalah project schedule. Next, selanjutnya di soal nama 105. A project to develop and roll out new diagnostic system for the healthcare industry is in planning. Due to critically of the project, corresponding crystal method has been selected for product development, which will be followed by a predictive pace for regulatory approval. The regulatory approval process will involve a team of experts from around the world. Jadi project untuk mendevelop dan roll out new diagnostic system untuk healthcare industry sedang direncanakan. Due to critically of the project, berdasarkan project yang kritikal untuk project, corresponding, jadi corresponding itu semacam surat-menyurat, ataupun berkabar, ataupun komunikasi dan koordinasi dengan menggunakan crystal method katanya. Telah dipilih untuk product developmentnya. Which will be followed. Apa yang akan diikuti selanjutnya ataupun dikerjakan pada saat si predictive pace untuk regulatory approval. Jadi regulatory approval itu semacam peraturan perundang-undangan yang harus dilengkapi gitu approval atau kepemerintahan lah semacamnya. Dan the regulatory approval process will involve team of experts from around the world. Dan regulatory approval tersebut pada prosesnya akan melibatkan team export dari seluruh dunia. How will transition from collocated team to a virtual team impact the project? bagaimana transisi dari menghadirkan team secara physically itu collocated ke dalam satu tempat menjadi virtual team gitu. Menjadi virtual team itu hadir semua juga tapi secara virtual secara online masing-masing di tempatnya masing-masing akan berdampak terhadap project. Kita lihat ya jawabannya the project management approach will transition from a common and control style during product development to a more collaborative environment of the approval process. Atau KB osmotic communication will be lost after the transition from product development and virtual tools will have to be utilized for team collaboration during the approval phase. atau KB is decomposed down to work package level for the product development page and then progressively elaborate for the regulatory approval process. The change control process will be very stringent. Stringent itu kita lihat ini. Stringent itu semacam ketat gitu. dia ketat untuk proses change control-nya selama product development based and then reduce and entirely eliminate for the regulatory approval process. Karena ini bicara dia akan proses merubah dari yang tadinya secara fisik bertemu menjadi virtual. Yang pertama kita lihat mana pilihannya dari yang virtual. Dan jawaban dari itu semua sebenarnya yang paling mendekati kalau yang ini yang transitions ini kolaboratif from a command and control tidak tidak secara langsung jadi jawabannya yang terbaik adalah osmotic communications will be lost after the transition from product development and virtual tools will have to be utilized for the team collaboration during the approval phase. Jawabannya adalah B kita lihat justifikasinya ya. Osmotic communications adalah fundamental principle untuk crystal methodologies. Osmotic communications is information that flow in the background and absorbed by the project team by osmosis. Osmosis communication is a byproduct of physical collocations. Team operating in virtual environment will not be benefit from osmotic communications. jadi gitu untuk karena osmotic communication adalah sebagai dasar dari model komunikasi pun da atau prinsip di crystal metodologis yang digunakan. Jadi jawabannya adalah si B karena adanya transisi dari yang sebelumnya sebelum pas ke product development dan setelahnya akan pada satu regulatory proses itu akan menggunakan virtual tools. Oke, selanjutnya di soal nomor 106 a project a project involve a divorce group of stakeholder and the team member from different culture all across the world. Jadi project melibatkan perbedaan dari group dari stakeholder dan team member dari setiap culture atau setiap budaya di seluruh dunia. Dan project manager memutuskan untuk menggunakan social media untuk enhance meningkatkan komunikasi untuk project. However bagaimanapun he would require everybody to create an account for the tools to interact with others. Bagaimanapun dia memerlukan dari setiap orangnya untuk membuat akun sebagai tools untuk berinteraksi dengan lain-lainnya. What is likely to be the highest issue that the project manager will face? Apakah isu yang paling besar yang akan dihadapi oleh project manager? Yang pertama adalah cost of tools. Kebanyakan social media gratis ya. Jadi cost of tools ini bukan issue. Apakah the fact that everyone use different computer and mobile device? Oh ya udah pasti. Tapi bukan itu isu utamanya. Apakah social media tools should never be low as a platform for the project management? Tidak juga. Beberapa kadang juga diperlukan ya. Kalau untuk dia lebih aktif. Apakah D some of the project stakeholder and team member would be reluctant to use the tools? Jadi salah satu yang paling sebesar yang paling tinggi yang akan dihadapi oleh project manager adalah beberapa stakeholder dan team member pasti akan reluctant menolak untuk menggunakan tools tersebut. Karena bisa jadi salah satunya dia membedakan antara live walk and life environment tersebut. Dengan itu dia akan pasti disatukan semuanya untuk enhance communication tersebut. Oke 107 Your project team is about the beginning the adjourning stage of the team development. Adjourning ini fase terakhir dari Tuckman Ladder dimana pada project tersebut setelah dia mencapai goalnya dia akan dirilis ke project-project yang lainnya dan semuanya akan bersuka cita berkolaborasi juga mereka sudah gitu itu adalah tahapan terakhir dari organisasi life cycle kalau menurut saya jadi how can best support your team during the process apa yang bisa Anda berikan support terbaik untuk kepada tim selama proses ini yang pertama adalah reward the team with celebrations meeting lalu selebrasi meeting di journey tersebut oke 108 a project manager is leading project to update computer system opportune inadequate training of user on the new system has caused an increase in transaction times after implementing the risk response the project manager has collected data on average transactions times which will be required to assess the effectiveness of the risk response jadi project manager memimpin sebuah project untuk mengupdate computer system jadi update akan diupdate dan sayangnya beberapa nyat itu seperti tidak mengikuti training user tidak mengikuti training untuk new system karena adanya peningkatan dari transaksi waktunya tersebut jadi mungkin di operasional mereka sedang ada kesibukan after implementing risk response setelah mengimplementasi risk response project manager telah mengcollect data berdasarkan rata-rata waktu transaction time dan which will be required dan itu diperlukan untuk mengakses effectiveness of the risk response what should the project manager do next apa yang harus dilakukan project manager selanjutnya apakah implement fallback plan bukan apakah dengan update risk report with the new information bukan apakah dengan report the finding to the stakeholder in accordance with communication management plan bukan kalau misalnya sudah bicara tentang average transaction time ini sudah bicara tentang technical ya jadi jawabannya adalah technical performance analysis to evaluate the transaction time data dan ini juga ada related dengan soalnya untuk menggunakan performance analysis to evaluate the transaction time data tebaknya adalah di oke selanjutnya nomor 109 you recently received an email from client which said thanks we have received the good you just see you begin to close out the projects and the final invoice to the client and release all of your stuff as you preferring to leave for the day you receive a push mail from the client stating that deliverable do not fit the required specifications this information come as soft because you are sure the client has accepted the deliverable what should you do now apakah call the client and tell them that they have accepted the deliverable and should know the final invoice apakah call the client to understand why they think the deliverable do not meet required specifications apakah contact the legal department to check the contract and ask them to suggest the course of actions apakah they ignore the face mail from the client since the email indicate that they have already accepted the deliverable jawabannya adalah dengan call the client to understand why they think the deliverable do not meet the required specifications the specifications 110 yeah a sponsor is worried that the agile does not progress fast enough since no project status report are being sent the sponsor approach the scrum master with their concern the scrum master reassure the sponsor that the project is moving ahead as plan and invite the sponsor to attend the meeting and see the progress with their own eyes which of the following meeting did the scrum master most likely invite the sponsor jadi sponsor sangat mengkhawatirkan bahwa agile project tidak ada progress yang cepat yang cepat yang semestinya gitu sebagaimana tidak ada project status report yang dikirimkan dan sponsor melakukan pendekatan kepada scrum master yang memang berhubungan dengan project tersebut dan scrum master memastikan bahwa sponsor dari bahwa project itu telah berpindah yang dari sesuai yang sudah di plan dan invite sponsor untuk menghadiri meetingnya untuk melihat progress dengan matanya sendiri jadi hadir langsung which of the following meeting did the scrum master most likely invite the sponsor apakah meeting yang digunakan oleh scrum master tersebut yang biasanya untuk hadir di untuk dihadiri dari sponsor tersebut apakah sprint planning meeting apakah daily stand up meeting bukan sprint planning juga bukan bukan lagi saat di planning ataukah sprint retrospective meeting kalau melihat dari status progress report itu ada di sprint review meeting jadi jawabannya adalah si C kita lihat justifikasinya betul karena sprint review meeting is a meeting which development team to demonstrate the product increment the develop during the sprint to the customer product owner as well as any other interested stakeholder by attending this event the sponsor in their own eyes will be able to see the working product increment and make conclusion as to how well the project progress jadi jawabannya adalah pada untuk ini karena sprint review meeting jawabannya adalah sprint review meeting karena sprint review meeting adalah meeting yang dimenakan untuk development team untuk mendemonstrasikan product increment yang produk perubahan dari produk yang bertambah yang di development selama sprint kepada customer dan product owner bagaimana dia sebagai stakeholder yang interstick juga hadir dan dengan menghadiri dari event tersebut sponsor dengan matanya sendiri dengan hadir langsung we'll be able to see akan melihat dengan langsung working product increment tersebut dan membuat keputusan as to how well the project progress bagaimana proyek progress itu dilaksanakan jadi jawabannya adalah sprint review meeting oke karena sudah 110 recording di op terima kasih si Terima kasih.